Kampanya harus dilunasi, tapi cara menjaga Jadi kapan itu harus dilunasi? Bukanya boleh di kredit itu Itu bilang, potong lah Potongan ada ya Om? Potongan ada, jahitan yang belum Kalau Om Wai rambut ditambah mirip Om Wai Coba ya, coba ya, coba ya Luar biasa Selamat malam, Assalamualaikum Kita ketemu lagi di acara E-Talk Show with BHS Nah, cuma pada kesempatan kali ini Yang menemani saudara-saudara sekalian Anda-anda sekalian di seluruh penyurutan air Dan juga yang ada di studio Bersama saya Wahyu Muryadi Bisa dipanggil, or you can call me Om Wai Why, why, why Ya, just because Karena saya memang Kerjaannya hanya bertanya, 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 bertanya Dengan pertanyaan yang menggelitik Tapi menggigit Nah, saya juga ditemani oleh band yang setia di acara ini Yaitu Miracle Band Ini kita akan tampil Dan juga menemani Anda sekalian di sini Setiap hari Jumat Malam Jam 8 Sampai dengan jam 9 Malam Bersama saya Om Om Wai Luar biasa Dalam suasana yang masih buka Marilah Kita tundukkan muka dan hati kita Untuk Berempati Kepada saudara-saudara kita Mudah-mudahan Saudara-saudara kita di Palu Dan sekitarnya Di provinsi Sulawesi Tengah Dapat mengatasi Cobaan ini dan diberi kekuatan lahir dan batin Dan kembali bangkit Membangun Palu Membangun Sulawesi Tengah Membangun Indonesia Nah, baiklah Kali ini Kita ditemani seorang bintang tamu Terkenal orangnya Orang yang Boleh dibilang orang nomor satu di DKI Boleh dia nomor satu di DKI Tapi saya Umbuai nomor satu di acara ini Tak panggil Inilah Gubernur Anies Basmeda Kicir-kicir Menanggungkan Lagu nomor Tuhan 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 Jakarta Sembilan Kicir-kicir Menanggungkan Tuhan Tuhan Menanggungkan Menanggungkan Tuhan Tuhan Luar biasa Tuhan Oh iya Tuhan Mas Anies Tuhan Ada yang nanya itu Pak Anies ini kita masih dalam suasana duka sebelum nanti kita ngomong-ngomong santai di sana hal agak baiknya mungkin ada yang mau sampaikan untuk selesai kita di Sulawesi Tengah saya tunggu sana ya siap Jakarta ribuan kilometer jaraknya dari Donggala dari Palu dari Sulawesi Tengah tapi hati dan perasaan kami di ibu kota ada bersama dengan saudara-saudara semua di Sulawesi Tengah bagaimana kita tidak berduka menyaksikan rumah terkoyak jalan terpatah bahkan lenyap di telan bumi rasanya seakan rumah kita di Jakarta yang bergetar dan terkoyak di telan bumi anak istri ibu suami ayah dikubur masal seakan saudara-saudara kita sendiri dikubur di masal karena itu kita semua berduka tapi kita tak cukup hanya berduka dan tinggal diam kita langsung bergerak hari ini kita berangkatkan 83 personel terbaik orang-orang yang terlatih di bidang penyelamatan berangkat ke Sulawesi Tengah pada mereka saya kirimkan pesan di hadapan semuanya saudara-saudara yang akan berangkat jangan pernah sekali-kali menganggap bahwa saudara berkorban untuk berangkat ke Sulawesi Tengah sebaliknya saudara-saudara mendapatkan kehormatan kehormatan untuk mewakili kita semua berada di garis depan menyelamatkan saudara-saudara sebangsa karena itu saya pesankan kepada semua jaga nama baik kerjakan dengan sepenuh hati datang dengan hati datangi mereka dengan senyum dengan kasih sayang ringankan beban mereka dan saya ingin sampaikan salam hangat dari saudara-saudara sebangsa di ibu kota tugas di sana bukan tugas yang ringan tuntaskan tugasnya dan kembalilah nanti ke ibu kota membawa kebanggaan bagi kita bahwa kami tak hanya berada di ibu kota mendoakan dari jauh mengirimkan sumbangan dana tapi sebagian dari kami hadir langsung meringankan beban saudara-saudara kita di sana semoga ini memberikan manfaat bagi semuanya selamat jalan selamat bertugas itu pesan saya kepada 83 orang yang berangkat ke Sulawesi Tengah luar biasa luar biasa Alhamdulillah 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 silahkan 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 diminum dulu silahkan agak kita yang bisa merentang-merentang gubernur duduk sini duduk situ silahkan diminum Pak Ngob boleh diminum ya boleh silahkan ya ya jadi memang iya kita ini duga lihat kabar itu Om Wai jadi Om Wai kita itu dengar kabarnya kan tau untungnya di Jakarta ini ya untung dalam artian antisipasi ya iya karena kita tinggal di perkotaan maka tim penanggulangan bencana kita memang terbiasa dengan latihan-latihan untuk bangunan tapi apa anda tiba-tiba tadi kan apa tadi itu kan puisi bukan kayak narasi atau sebetulnya tadi itu saya ngomong kan kita kumpulkan pacar hari kesaktian Pancasila kemudian pas selesai itu saya sekaligus kirimkan 83 orang ini mereka itu adalah tenaga dari pemadam kebakaran dari tim medis dari satpol yang memang terlatih dalam menghadapi bencana nah ketika mereka mau berangkat jadi saya kirim pesan buat mereka sebelum berangkat oh sebenarnya ya ini wangsitnya dari mana wangsitnya itu udah biasa begitu bukan dari mana saya lihat wajah-wajah mereka gitu terus begitu mau mulai saya sampaikan mereka memang hitungan kilometer Jakarta ke Palu itu jauh tapi hati dan perasaan kita bersama mereka rumah ditelan rasanya seperti rumah kita sendiri wow luar biasa ini jadi karena itu saya bilang kirim orang terus saya cek di anggaran masih memungkinkan jadi kita alokasikan 60 miliar sekaligus untuk ke 60 miliar tuh diambil dari mana duitnya anggaran APBN APBD APBD sorry APBD ya bener-bener duit ya ada ya insya Allah duit lah oh insya Allah duit ya dan kita biasanya kalau begitu khusus saya kemarin bilang khusus untuk pembangunan sekolah sama infrastruktur publik jadi nanti nah bagaimana pengalokasiannya kita ikut dari pusat dan gubernur selamat tinggal wah kebutangan dong untuk DKI yang sudah memberikan sifatnya dengan bantuan 60 miliar dari APBD ini luar biasa ini DKI tajir memang ya amin puluhnya itu kabir ini puluh kabir amin ini Pak Anies apa namanya selain juga anda sebutkan tadi kirim 83 relawan ya kan yang sudah terlatih ya kan yang paling penting lagi kan ini bagaimana mitigasi bencana yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov DKI terutama kan bisa jadi ditinggal di Ring of Fire itu kan bisa sampai ke Jawa kemana aja betul itu gimana persiapan ini kok Yop kebetulan bulan lalu kita sudah mulai untuk melakukan review secara serius tentang risiko kemudian juga langkah-langkah yang harus dikerjakan kejadian di Palu kan memang luar biasa iya tapi ketika konstruksi gedung kita sebagian belum dirancang untuk tahan gempa maka potensinya jadi potensi ancamanan risiko jadi besar iya nah kita sekarang sedang mau menyusun satu prosedur baru mereview sehingga gedung-gedung itu bisa dipastikan gedung mana yang sudah aman dan gedung mana yang belum dan langkah perbaikannya seperti ada oke jadi akan di review semuanya dalam review di review itu di dan review itu sama-sama artinya kita siapkan selain itu juga Pak Bari Kota saya dengar juga dipersiapkan tempat untuk betul kalau ada yang mau memberikan ya saluran bantuan kemanusiaan ataupun gini di Jakarta ini banyak sekali penyalur-penyalur bantuan untuk kejadian seperti ini untuk kemanusiaan untuk kemanusiaan banyak nah jadi kita siapkan tempat mereka semua bisa membuka apa semacam pos disitu sehingga ketika warga mau menyumbang oke datanglah ke balai kota dan disana kami sudah undang berbagai lembaga yang selama ini membantu itu ada banyak di talk show dan Om Boy kalau datang ke sana boleh dong ya boleh ya boleh ya boleh ya boleh kalau itu nanti dibikin sendiri lah iya iya boleh paling depan juga boleh iya saya rasa kita layak dipercaya ya nanti amin jadi tujuannya begini kenapa tidak kita yang melakukan jangan peran ini itu harus dibagi-bagi justru kita ingin memfasilitasi karena sesama masyarakat bisa saling tolong tolong-tolong saling membantu iya iya tapi ya itu ngomong-ngomong eh Om Anies Pak Gubernur ini kan siap konon kan bukan konon ya udah faktanya kan masih jomblo secara jabatan politiknya ini karena masih sendiri kan iya gak jomblo kan belum ada wagupnya iya bener iya kan sudah ada belum pilihan untuk wagupnya ini pokoknya berminat kalau potongan sudah sudah ya jahitan yang belum yaudah jadi gini nanti-nanti dulu siapa nanti dia kita jawab pada sesi berikutnya tapi yang penting jangan kemana-mana kita tetap di Itokso with BHS kesel CEN1 Yang Tuhan Di Ituhan Kecerna percaya Kecerna Kusulan benar-benar bocoran boleh dong, kira-kira apa, nanti kita mau ngasih ya Ini belum hucan, gak ada bocor? Benar ada bocor, oh iya Pak Anies kita lanjutkan, bincang-bincang kita Jadi Pak Anies, sejak Pak Sandi Uno maju sebagai kandidat cawapres, barusan ya kan Ini Pak Anies kan sampai sekarang masih belum ada yang menemani itu bertugas Masih single, single governor, jomblo Oh belum juga punya wakil sih Pak, apa masalahnya? Belum ada jodohnya Oh belum ada jodohnya Sebetulnya gini, kalau kerepotan ya apa, ya begini Jadi, sebetulnya kalau secara tugas Nggak, bisa ngomong jodoh, kamu jodoh gak bocor Gak bocor Gini, jadi kalau secara tugas Memang semua tugas itu ujungnya adalah di gubernur Oke Jadi ada wakil atau tidak ada wakil, keputusan ujungnya di gubernur Karena di Indonesia ini, wakil itu sifatnya substitutif, bukan komplementer Kalau komplementer pasti ada bagi-bagi tugas Mana wakil, mana misalnya presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur Substitutif, ketika gubernur tidak berhalangan, maka wakil menjalankan tugas Kan sifatnya substitutif Nah, tapi di dalam keseharian, selama ini kita berpartner, bermitra Nah, yang paling terasa itu adalah kegiatan di Jakarta itu banyak sekali Banyak betul Yang dari mulai rapat Banyak itu Banyak itu Banyaknya sakit buah Ini kan secara timur Itu dari mulai kegiatan yang dengan pemerintah pusat Sampai kegiatan warga itu banyak Nah, bayangkan Misalnya nih, contoh Di hari yang sama Satu rapat persiapan ASEAN Games Dengan satu kementerian Yang satu rapat soal penanganan sungai Itu dua-duanya sama-sama penting Nah, itu dibagi tuas Nah, sekarang itu Jadi bukan rapat dalam artian ini Tapi rapat untuk policy Rapat itu kita bisa bagi Banyak rapatnya ya? Banyak Banyak Sehari sampai berapa sih, Mas? Tergantung Kalau mau ketemu Om Wai, ya ditambahin Oh, apa lagi? Tapi gini Bicara soal rapat itu Dulu saya sama Wakup itu Setiap Senin pagi kita ketemu Oke Setiap Senin Nyocokin catatan Minggu lalu apa? Minggu ini apa? Supaya kita bisa kompak terus Catatannya sama Nah, jadi Ya, dia Sebenarnya Anda punya kriteria dong Punya preferensi ya Kira-kira ya apa? Yang mau disenengin Pak Anies itu kayak apa sih Untuk Wakil Gubernur ini? Satu yang mau kerja keras Karena urusannya banyak sekali, Mas Yang kedua Mau ikut visi Gubernur Jangan bawa visi sendiri Itu serempet tuh ya tadi Oh iya? Ini serempet Gak apa-apa Anda memang terkenal sangat visioner Ya kan Pak Anies visioner ya Kita mikir Untuk 2024 Kita pertama Sepaham Supaya nanti kerjanya juga Apa sih visinya itu? Ya sudah ada di janji kampanye Ada di RPJMD Kita kerjakan Kemudian Selebihnya ya Siap kerja sama Tapi banyak dong Titipan dari Atau mungkin tekanan partai politik Ada gak ya Untuk supaya ini aja Pak Anies Untuk Wakil Gubernur Anda gitu? Belum Belum ada ya? Belum ada Oh iya Aspirasinya ada banyak ya? Sekarang ini kan kita obrolan Dengan rasa-rasanya Dari kriteria itu Saya itu ada Bisa lah Itu mewakili Janjanya sampai Ini naik kelem Combo Kalau rakyat pengendaki Waino Ya kan? Pak Wahyu ini pengalaman ada Cuman harus bisa lari juga Lah ya itu problem Itu problem Itu problem Kapok udah kata Jadi sini aja Jadi Penguasa tunggal di Itokso Itu penting Malah hemat Jadi Jadi Kalau nanti kira-kira Ada partai yang mau Nekan-neken itu gimana ya? Aturannya Aturannya bagaimana? Aturannya gini Aturannya partai pengusung Mengusulkan kepada DPRD Lewat Gubernur Oke Jadi dikirimnya kepada Gubernur Lalu Gubernur meneruskan kepada Dewan Jadi nanti pemilihan di Dewan Tapi pengusulannya oleh dua Partai pengusung Oh iya Nah ini yang sekarang Belum muncul Belum muncul Jadi Usulan Bocoran boleh dong Antara kita Mohon asal ya Ini belum hujan Gak ada bocor Belum ada bocor Oh iya Sopo Sopo ya Kalau gitu ginilah Ini kayaknya ada bocoran yang menarik Bukan bocoran ya Ada Temen saya Yang katanya dia sudah Punya informasi yang kuat Bahwa Inilah Calon-calon yang akan dipilih Pak Anies Untuk menjadi wakil Gubernur Olive Mainkan Olive Oh woy kita mau mainin siapa Halo Halo Ini tau dong Pak Anies ya Di Iya dong Topeng ini siapa namanya Siapa tau ya Ini Sarah Oh Sarah Oh iya Ini Sarah Kalau Anda Give me the three words Tiga kata untuk Tiga kata Iya Tiga kata Kepedulian sosial tinggi Kepedulian sosial tinggi Wah Mbak Sarah itu Sarah itu Sangat peduli soal Human trafficking Dan Apa Punya banyak kegiatan Semuanya orientasinya Pada menyelamatkan Perempuan-perempuan Yang menjadi korban Perdagangan manusia Yang dikerjakan Sama Sarah itu Ini Anda begini karena Bukan karena Ini ponakannya Pak Prabowo Oh Kutanya Pak Asyik Kanak tau Kanak kenal Udah kenal Udah lama Oh Masih ada lagi Kalo ini Siapa lagi Ini kayaknya M12 Ini ya Ini M12 Tiga kata Pak M12 itu Tok Tokoh Jakarta Utara Tokoh Jakarta Utara Dia jaringannya luas sekali Jakarta Utara Tufik 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 Belum selesai Belum selesai Belum selesai Apa nih dong Om Wai Kalo Om Wai Rambut ditambah Mirip Om Wai Coba ya Coba ya Coba ya Apalagi Ini apa gitu Apalagi Apalagi Ada lagi Ada lagi Oke yang ini Iya Ini rasanya Ini Mardhani Alisera Pie Tiga kata Ini aktivis Gerakan ganti presiden Aktivis gerakan ganti presiden Iya 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 Dulu Beliau ketua tim pemenangan Di sana Kenal juga Kenal 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 Dokter Mesin Dokter dari Teknik Teknik mesin Teknik mesin Oke Iya Jadi Dokternya malaysia Ini kok Komentarnya kok banyak sekali Gitu loh Heran Aku Ini kan Lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Siapa lagi Yang mana Yang ini Terakhir Ini pamat Saiku Ini Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Calon Wakil Jawa Barat Iya Pas Pilgada Jabar Kemarin Iya Terus Biarlah tetep di Jabaret Aja gitu Tapi beliau itu Latar belakangnya Auditor BPKP Bekas Wakil Wali Kota Bekasi Itu Iya Tapi kayaknya Untuk orang-orang tertentu Yang komentarnya seret Kayaknya juga akan Milihnya agak seret Kayaknya Aku merasakan Beliau tadi Kalau ngomong Yang kira-kira Kayak kurang mantep Kayak seret Tapi kalau yang sudah Ini kan Udah ada Empat Kalau Om Wai Dalam tiga kata Gimana Tell me the truth Please The truth of the whole truth Aduh Aduh Kita balik Ya bakal lagi Sebenarnya Sampai nih Potongan udah ada Saya bilang tadi Potongan ada Oke Potongan ada ya Salim 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 Gitu 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 Salim tempel Ada dong Sebentar Sebentar Itu belum selesai Potongan ada Jaitan yang belum Aduh 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 Baiklah Kita lanjut Pada sisi berikutnya Masih bersama E-talk show With BHS Apakah Anda ini sebenarnya Anti-reklamasi Itu bagaimana Saya Pertugas negara Oh Pertugas negara Pertugas negara Saudara-saudara Saudara-saudara Di seluruh Punya Dan juga Hadirin Walhadirat Semua Terima kasih Pak Anies ini Baru saja Mewujudkan janji Kampanyenya Yaitu Menghentikan Reklamasi Tapi Sebelum Kesitu Mari kita Saksikan Ada beberapa Artikel Menarik Artikel Berita Menarik Yang satu ini Pemprov DKI Siapkan Perda Zonasi Usai cabut Proyek Reklamasi Disiapkan Perda Zonasi Kemudian Ada berita lain lagi Anies Pembangunan Pulau Reklamasi Dan berikutnya Lagi Next Nah Anies cabut Isi Reklamasi 13 pulau Di utara Jakarta Ya Pak Anies Mas Anies Habib Anies Siap Anda ini Sebenarnya Anti Reklamasi Itu bagaimana Sebenarnya Saya Petugas Negara Oh Petugas Negara Itu Itu penting Iya kan Jadi Saya itu Melihat Tugas saya ini Menjalankan Semua ketentuan Oke Dulu saya punya Janji Saya punya rencana Jadi kalau saya punya Janji Mau membangun Rumah Ya maka Saya harus membangun rumahnya Sesuai dengan Prosedur ketentuan yang ada Nah termasuk dengan ini Jadi ketika Sampai pada persoalan Reklamasi Bukan kemudian Sekonyong-konyong Saya Wah saya tak Batalkan Ada prosesnya Ada prosedurnya Jadi bukan sekonyong-konyong Juga karena janji kampanye Ini aja mata ya Oh iya Janji kampanye harus dilunasi Harus dilunasi Janji kampanye harus dilunasi Bukannya boleh dikredit itu Itu tidak usah dilunasi Betul-betul Harus dilunasi Jadi Harus ditunaikan Nah karena itu Ketika menjalankan ini Wawan yang reklamasi itu Ada di tangan gubernur Lalu gubernur Sesuai Kepres 52 Tahun 95 Membentuk badan Nah badan ini Saya beri tugas Untuk melakukan Review Atas semua Izin reklamasi Yang pernah dikeluarkan Hasilnya adalah Ada 13 Pulau yang dicabut Lalu sudah ada Empat pulau yang Sudah jadi Reklamasinya Sudah ada Bangun Sudah jadi tanahnya Nah Ke empat pulau ini Disetop Tidak bisa meneruskan Setelah dicabut itu Semuanya ya Tidak ada diskriminasi Terima kasih sudah dibangun Juga dirontokkan Semua dirobohkan Kalau Jadi Nomor satu itu Sudah jadi lahan Oke Kemudian Dari sisi Lingkungan juga Punya potensi Masalah yang Cukup besar Dan yang sudah Jadi reklamasi itu Kita punya aturan-aturannya Yang sudah jadi tanah itu Bahwa mereka Dikelola Sesuai dengan ketentuan Nah ini omong-omong Antara kita Jangan jaga dikit-dikit sini B.B. Yang pusat kan Ada yang setuju Maksudnya kan ada Di pemerintahan pusat Yang juga Kayaknya kan ada yang Gak setuju gitu loh Kemudian Satpah ini Gimana Berani nyebut gitu loh Yang berani gak Sama itu Siapa Gini Ini soalnya Bukan setuju apa tidak Punya wawenang apa tidak Kalau tidak punya wawenang Apapun yang dikatakan Tidak relevan dengan ini Siapapun Siapapun itu ya Walaupun dia itu Apa General misalnya Gak takut ya Gini Jadi karena itu Kita pakai aturan Dan perlindungan Terkuat kita semua Adalah ketaatan pada aturan Kenapa saya Membentuk badan Kenapa saya melakukan ini Semua Pakai makan waktu Karena saya ingin Menjalankan ini Sesuai dengan semua Ketentuan Karena Ada yang tanya Gimana kalau nanti digugat Nah ini ngomong Gugat-gugatan ini Rasanya kan ada Pasti yang merasa dirugikan Merasa Merasakan bebas ya kan Bangun ini itu Sudah menyiapkan ini itu Ternyata dicabut Konon di belakang itu Sering jadi omong-omongan Dari tetangga-tangga saya Di ujung aspal sana Makanya itu Ada Naga Bonar Ada Naga Ginza Ada Naga Keni Ada Naga Sasra Sabu Inten Kala macam lah Nah Terhadap Terhadap mereka-mereka ini Bagaimana Pak Anies Nanti ngadepinya Iya Sebetulnya Kalau ngadepinya Sih gini aja Ikut aturan Tidak selama ini Bahwa Apapun Besarnya Bila Anda Melanggar aturan Maka negara Akan hadir Untuk mendisiplinkan Ini Logikanya Jika dibandingin Sama gubernur Yang sebelum-sebelum Yang jadinya kan Kalau dulu Gak ikut aturan Nah Kalau gak ikut aturan Maka Muncul ketidakadilan Gini Menurut saya malah Ini justru Kesempatan Untuk Menunjukkan Bahwa Di ibu kota Ketertipan Sedang dihadirkan Bahwa di Jakarta Silahkan berusaha Silahkan menjalan Sama sekali Tidak ada halangan Tapi ikuti Semua ketentuan Jangan dibalik Jangan dibalik Kita ini tinggal di Jakarta ya Om Tidak merasakan Seperti tinggal di daerah pesisir Seperti daerah Saya di Bekasi Jadi kalau di Jakarta ini Rasanya tinggal di tengah pulau Padahal kita ini Di tepi pantai Karena pantai kita Semuanya serba Tertutup Nah Saya ingin Agar Sekarang kesempatan Untuk menata Kawasan pesisir Kawasan pulau-pulau kecil Sehingga Pesisir Jakarta Bukan milik sebagian orang Pesisir Jakarta Milik semua orang Luar biasa Luar biasa Luar biasa Rasanya kita Pasti harus berbicara Soal reklamasi Dan juga banyak games Nanti Anda akan berada Bukan head to head Dengan saya Dengan Om Wain Jangan kemana-mana Kita masih di E-Talk Show with BHF Mas Hanis itu merasa gak ya Pantes jadi presiden itu Potongan maupun jahitannya Pantes jadi presiden Ya tadi kan gitu bales Kembali dalam perbincangan Mengelidik tapi menggigit Bersama saya Om Wai Dan tamu kita Yang sangat spesial Malam hari ini Bapak Anies Baswedan Tepuk tangan Tepuk tangan Mumpung tepuk tangan Belum dilarang Dan gratis Dan gratis Ya kan Nah Ngomong-ngomong tepuk tangan Ini kayaknya Nge-fans Anda Banyak sekali Pak Anies Ya Banyak loh nge-fans Anda ya Waduh Tadi termasuk Olive tadi juga bisik-bisik Di saya Bahwa Anda itu Sangat visioner Visioner itu Punya pandangan ke depan Termasuk menatap 2024 Banyak konstituen Yang pengen tau Pak Anies Sebenarnya Ini kan gak melanggar konstitusi Toh Bercita-cita ingin 2024 Kan gak melanggar konstitusi Toh ya Boleh tuh ya 2024 itu ada apa mas 2024 Itu ada Pesta Yang Demokrasi Yang paling top Nanti itu Semua menunggu ke situ Kita ini mas 18 18 19 Belum Tidak maksudnya Gini loh Ini Tell you the truth Ya To be honest Orang itu menganggap Ya mas Anies Sebaiknya maju Waktu dulu itu 2019 ini Mas Anies itu maju Tapi kan Ternyata Nilalah Kersandengalah Kan Sandi Yang maju Itu pun Cawapres Ya kan Dan berarti orang Menunggu Anies kapan Karena orang Munggu 2024 Rasanya begitu Nah apa bener gak mas Itu loh Maksudnya begitu aja Ya kan Yang penting sekarang itu Saya itu punya rencana untuk Jakarta Dan sudah diungkapkan rencananya Saya ingin itu ditunaikan Kalau saya Belum apa-apa Sudah pergi Baru ngerjakan Jakarta Satu tahun Toto saya tinggal Kemudian Ini jendir nih kira-kira Ada disini Gak nyebut orang loh ya Gak nyebut orang Kalau saya ini Artinya Nanti juga Kalau ada pilgada-pilgada Di DKI Semua orang akan mikir Ini saya Mau milih Cagup Atau Orang yang sekedar Numpang lewat Di Jakarta Saya Merasa Ini tanggung jawab Saya ingin Tunaikan Ingin kerjakan Dengan baik Ada pun masa depan Seperti apa Kita Biarkan Takdir Allah Menentukan jalannya Tadi ada yang ngomong Dijunaikan Harus dilunasi Betul Jadinya itu Kira-kira Cukup satu periode Apa dua periode Baru jalan Belum satu tahun Sekarang Belum satu tahun Kalau saya inginnya gini Inginnya gini Di ujung itu Saya ingin Saya sendiri Dan masyarakat Bilang Alhamdulillah Semua yang direncanakan Terlaksana Semua yang dijanjikan Terlaksana Kalau itu sudah tercapai Kita lihat nanti Seperti apa Artinya Ngurus Jakarta Satu periode cukup ya Kira-kira Begitu Kira-kira Gitu ya What do you think Ini gak apa-apa Kalau Ini tolong Jangan di-edit loh ya Siapa mas Editoran disini Jangan di-edit Ini penting Kira-kira mas Ini Kalau mau Cekah ausnya itu Singkat kata Anda mau tanya Ini kira-kira Mas Anies itu Merasa gak ya Pantes jadi presiden itu Potongan maupun Jahitannya Pantes Ya tadi kan gitu Bales dong Bales dong Kalau menurut Om Boy Oh pantas sekali Atal Atal Jangan lupa Mau titik Maksudnya Ngisi acara ini Kalau gitu Om Boy Siapkan aja Om Boy nanti Abis itu kita rundingan Oke I'll do my best for you Ini jangan di-edit Penting ini sejarah Sinergi Dua orang figure Yang sangat berpengaruh Nah Kalau sudah gak ada pertanyaan Kita main ke Challenge Agar sana Kita dengar kan Mas Anies ini kan Kuat dalam bikin narasi Dalam berbidato Tau sia Dan juga bikin pantun kan Nah Menti itu Kita panggil Dewan juri tunggal kita Oli Painkan Kan tadi Kita di awal Udah lihat Pak Anies udah Bikin puisi Jagonya merangkai katai Ini tuh Emang Keahliannya Nah Ini mau dicoba nih Kalau tadi udah puisi Kita coba pantun Tapi bukan cuma Pak Anies Yang harus main Om Boy juga harus Jadi kita diadu nih Iya Aduh Pantun lah Ini cocok Nanti jurinya Siapa Jurinya siapa Jurinya kamu Terus yang kalah dihukum ya Iya Harus ada hukuman dong Betul Betul Karena aku yakin Yang kalah Om Boy Ini Iya Silahkan Oke Mainkan li Siap ya Siap Itu skenario nya gitu Memang Spontan juga Ya apa ya Pak Oke ini Oli Pak akan sebutkan Satu kata Nah ada siapa nih Sambil ditulis ya Sambil ditulis Boleh Harus main kata itu judul ya Ya yang pertama ya Kursi Berapa baris gak penting toh Yang penting tulis kursi ada kursinya toh Mantur lagi ya Ya oke Mantur Kalau udah siap Om Boy dulu apa Oke Jangan diledek loh ya Harus kasih menang Aku nggak Aku enggak Paling yang nonton Kursi Jalan-jalan ke pasar pagi Jangan lupa beliterasi Pas kampanye, ngakunya bersih Eh, ujungnya cuma bagi-bagi kursi Cakep, Bang? Cakep, gimana cakep? Cakep? Cakep Jadi tadi mau saya pilih jalan-jalan ke Rawajati Beli kursi sambil makan pisang Boleh kan? Boleh Sekarang penuhi janji Biar kursi aman terjaga Masa nya kalau kita agak keder nih mulai Mulai keder Tadi pede, kipas-kipas Keder ya, kedua ya Kedua apa? Banyak rupanya Berapa pisang? Ada 50 lah, Kamuai Berapa episode? Eh, langsung Rakyat Rakyat? Iya Rakyat Aku agak lama ya, Pak Lepop nih Boleh call a friend gak? Itu beda 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 Oh, beda Oke, ketemu Dapet nih Udah dapet Udah Oke ya, mulai ya Fadal Sukron Jalan-jalan Ke Kalijati Beli beras Sambil Makan pisang Dari tadi pisang terus Sekarang penuhi janji 2022 Rakyat akan senang Tak kira 2024 2024 tak itu Keliru 2024 Kita mojol nih ya Bismillahirrahmanirrahim Rakyat Buah durian Dimakan pulak Main layangan Benangnya kawat Kalau pemimpin main-mainin rakyat Siap-siap saja di akhirat Bagaimana, Liv? Oh, coba cicitan Satu lagi deh ya Satu lagi Kan dari tadi Pak Anis nyebut pisang mulu Tak kasih Ini pisang 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 Ayo Pisang Oke Aku coba berpikir sebentar Mas Ini berat Ya Memang ini agak tendensius Ini Lama banget bos Ya Pisang Lihat dulu dong Aku dulu Lihat dong Ya Yakin ya Ya Kira-kira Ini nabak aja dulu nih Sebelum denger Kira-kira Bagus punya saya Bagus punya om Bagus punya pak Anis Oke Om Lalu jangan begitu dong Tanggung sama pak Anis Begitu kak Aku ada tempatmu Siap ya Diam Jalan-jalan ke pasar Palmerah Sambil singgah Kerawa Belong Daripada marah-marah Mending makan pisang Jadi Kita bacain gak nih Kita bacain aja nih Pisang Minum jamu Sambil makan pisang Ngeliat rupa kamu Hati ini kok jadi sayang Kiranya mau liat mana Aku juga Mau minta bantuan ya suaranya ya Pertama Buat Om Wai dulu Tiga ribu Tiga ribu lima ratus Buat pak Anis Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu orang Udah 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 terima aja Kalah Kalah Astagfirullah Astagfirullah Latim Pak Anis Nanti mau nyanyi ya Nyanyi ya Aku nyanyi Nyanyi dong Tapi Om Wai joget Iya beret Harus Oke oke Tapi Sebelum itu kita pamit dulu Pamit dulu pamit dulu Jangan lupa Dengan ini kita undur diri dulu Di acara E-talk show With BHS Dan terima kasih Kepada pak Anis Baswedan Dan ketemuan kamu Pada Minggu depan Terima kasih Terima kasih Hai merdunya Hai merdunya Merdu suara Oh penyanyinya Serasi dengan Lingsah gayanya Karena asiknya aku Hingga tak ku sadari Minggu tergoyangku Oh ya Rasa ingin Mentee tak Kutu inggru Pada Kutu inggru Pada Kutu inggru Rasa ingin Mentee tak Pada Mentee tak Mentee tak Mentee tak